Yang memirsa sementara itu kasus pembunuhan Iwan Budi Prasetyo PNS Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Sumarang belum juga terungkap. Pemerintah Kota Sumarang akan segera menyelesaikan hak almarhum yang sedang diselesaikan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Sumarang. Pemerintah Kota Sumarang melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan atau BKPP Kota Sumarang akan segera menyelesaikan seluruh hak almarhum Iwan Budi yang merupakan korban pembunuhan yang jasadnya ditemukan dalam kondisi terbakar di kawasan Bantai Barina Kota Sumarang. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Sumarang, Ahmad Haris menjelaskan sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Nasional No. 3 Tahun 2022 hingga sejak yang bersangkutan dinyatakan hilang, maka hak dan kewajibannya tetap berlaku seperti biasanya. Selain mendapatkan hak kepegawaian, Iwan Budi Prasetyo Paulus berpeluang mendapat keler Ado Berta. Ini dikarenakan yang bersangkutan meninggal saat sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja. Pertama gini, bahwa ada beberapa persyaratan yang kemarin sudah kami lihat baik-baik dengan hak-hak dari Banda Bayu. Yang pertama, ada kematian biasa, ada kematian yang luar biasa. Namun, kalau luar biasa itu nanti ada semacam pemantang, pemantuan, keberatan, pengajaran. Ada beberapa persyaratan yang kaitannya dengan kalau pemantang, atau pemantang biasa adalah hal yang biasa. Tapi kalau ini adalah baru melaksanakan tugas, atau baru berangkat, baru berangkat bekerja, sehingga ada semacam pengantungan bagi perempuan itu sendiri. Iwan Budi Prasetyo merupakan PNS Kota Sumarang yang bekerja di Badan Pendapatan Daerah. Yang dilaporkan hilang sehari sebelum memberikan keterangan kepada Ditreskrim Suspolda, Jawa Tengah terkait kasus dugaan korupsi pengalihan aset Kota Sumarang. Namun, selama dua pekan dinyatakan hilang, jasad Iwan Budi ditemukan dalam kondisi tanpa kepala dan hangus terbakar di kawasan pantai Marina. Yang tak jauh dari mayat korban juga ditemukan sepeda motor dinas dan sejumlah barang miliknya. Edi Groho, Sumarang TV. Edi Groho, Sumarang TV. Edi Groho, Sumarang TV. Edi Groho, Sumarang TV.